Apapun yang poinnya tertinggi, peringkat pertama dan dua upper bracket, peringkat tiga dan empat akan menuju ke lower bracket Dan sekarang kita udah masuk menuju ke pen and picknya di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari ini Onyx PH mendapatkan first picknya, lalu untuk Onyx Sport ada di second pick Yap, dan kita akan melihat langsung ada Povius dan juga Matilda bersama dengan Link yang langsung di respect Linknya kayaknya gak akan dikasih tentunya Dan yang pastinya juga ada Yves sebagai salah satu midliner atau bisa dibilang kayak support dengan high ground yang bener-bener kuat banget nih Pak Pulung Yap, sementara itu Matilda, Poveus, jarang-jarang ya kita ngeliat Poveus ada di first band loh, ini serius jarang banget ya gue nih Nah bener banget, ini kalau misalkan udah ada Fubius Band nih sebenernya nih Pak Pulung, mereka mungkin aja mensignalkan mereka mau main assassin Bisa jadi? Bisa jadi, hero geser? Bisa jadi Pak, jadi dengan dash-dash hero terserah, hero geser tuh asik juga ya bahasanya Hero geser Paget gue teman, hero geser Terkesima lah dengan Kayak dunia gue berhenti sesat loh Sama aja, oke oke hero geser, iya emang sebenernya Povius ini bener-bener bisa menjadi counter dari assassin assassin yang licin-licin yang bisa lancar ke arah belakang Dan tentunya kita tahu Carrie juga mungkin dia salah satu pemain yang kita tahu dengan link-nya jago, tapi link-nya gak dikasih, tapi masih ada Lancelot dan juga Hayabusa Tapi ternyata Hayabusa yang langsung dibuang Pak Pulung Oke, ada Hayabusa yang dibuang, sementara first pick-nya akan bisa langsung diamankan oleh Onik, Piet, Selena, terbuka sejauh ini, akan ke diamankan, tapi ternyata Amon menjadi pilihan mereka Iyap, dan tentunya dari draft pick ini dipersembahkan oleh Nemo TV, official live streaming platform kita guys Dan Goni, Amon, sudah ada di tangannya Onik PH Salah satu hero baru ini ngeri banget, burst damage-nya bisa dibilang sakit banget Pak Pulung dan juga Momocan terutama udah dapetin dua item Kita lihat nih, respon dari Onik ID Iya, ini sesuai yang kamu predik juga ya, dimana Popius dibuang udah pasti ya, ini Amon salah satu hero licin juga pasti akan langsung diamankan oleh Nick PH dan ada Beatrix Bersama dengan Rafaela, kan sesuai dengan prediksinya 40, karena dari kemarin Rafaela-nya laku terus ya Laku terus, dan sekarang untuk menunjukkan keberadaan Amon sendiri juga Rafaela adalah salah satu bentukan yang sangat-sangat nikmat juga Tapi Pak Kito, oke Oke, Sans, apakah akan menggunakan hero ini untuk di first game kali ini? Karena kita udah sering ya melihat dari Sans sendiri menggunakan Pak Kito untuk bisa menjadi junglernya, tapi Rafaela diamankan oleh Onik PH Yap, Rafaela-nya langsung ya ini, mereka gak mau di counter juga Amonnya, dan langsung diamankan saja Rafaela apakah mereka mau mengamankan? Satu mungkin, entah Godlaner terlebih dahulu, atau mungkin ke arah... Oke, Lancelot langsung ternyata, diamankan Jadi ini bisa dibilang, Kak Iri yang akan menggunakan Lancelot ini? Bisa jadi, ini ngeri sih ya, di awal-awalnya Midlanernya ke Amon Midlaner bisa, tetapi bisa juga buat Godlan di sini Jadi sebenarnya kita balik lagi, kalau ngomongin Onik PH masih belum terlalu terbaca Cuman mereka early-nya cukup ngeri, cukup sustain nih Pak Pulung Kayaknya mereka ngincer turtle, semua turtle pengen dimakan sama Onik PH Oke, karena kalau enak gak sih misalnya kayak Amon? Amon kan lebih enak itu apabila kita menggunakan itu secara mobile full gitu Apabila dia berada di Midlaner, karena untuk jungler sendiri kan sekarang kemungkinan Haya Busa akan mengisi dari junglernya Amonnya kemungkinan untuk berada di Midlaner kan enaknya bisa ke atas, ke bawah, dia muter kemana pun Daripada berada di Godlaner ataupun di XPlaner Yang dimana dia setiap ingin melakukan mobilitas harus meninggalkan LAN-nya Resiko gak sih jadinya? Resiko, tapi kalau ada kompensasi mungkin aja Pak Pulung Nah ini yang menarik Pak Pulung, Onik ID mengeluarkan Kufra Dimana Yes, Job Desk-nya tentunya melimitasi mobilitas dari Lancelot dan juga nangkepin Aemon Itu dia tuh, Tyrant Revenge-nya Apalagi yang kita tau ya, Amon kemarin tuh sempet bisa dibilang mungkin diturunin lah Durasi dari kamuflasinya udah makin menurun lalu regen SP-nya juga bisa dibilang ya mungkin gak terubahnya dari 4% ke 3% Tapi kan lumayan ya dan ini untuk kamuflasinya sendiri transparansinya udah mulai berkurang Jadi apakah dengan kehadiran Kufra juga ini bakal menjadi jawaban untuk tim Onik ID Dan sebelum itu kita akan memasuki banning yang kedua kali ini Langsung ada Esmeralda juga yang diamankan oleh Onyx ID Nah itu dia lanjut lagi Belum ada magical damage Wow Ben Mereka masih berpikir Ben akan digunakan oleh Onyx Untuk jadi junglernya ataupun cewek Sering banget menggunakan Ben loh Iya Onyx is for puyeng gitu Masalah hero ini yang bisa kita lihat di jungler Kalau di tangan Onyx bisa jadi godlaner Bisa jadi midlaner Bisa jadi apa aja Saking fleksiblenya ya Dari Onyx ID sendiri Tapi ngeliat dari Onyx PH Mereka gak tau ya Kalau misalnya Emonnya mau ditaruh di godlan Berarti mereka butuh satu support midlaner lagi Entah mungkin Lilia sebagai magical damage nya Apakah akan diamankan oleh Onyx Atau mungkin mereka mau shutdown dari EXP lanernya Nah itu pertanyaannya lagi dan lagi Menurut aku kalau ngeliat Onyx ID mereka butuh magic ya Lilia kayaknya mereka bisa banget ambil Dan Yuzhong menjadi salah satu band Ini aku Untuk ini ya Untuk dari boot sendiri Ruby masih kebuka loh Ruby Stopper enak banget Lancelot gak bakal bisa gerak jatuhnya Apabila dia masuk Don't run walking dari Ruby itu sendiri Sangat-sangat bisa menyelamatkan pergerakan-pergerakan Ataupun bisa membuat dari Lancelot Akan terpaku disitu Tapi kita lihat aja Pilihan seperti apa yang akan diamankan oleh Onyx Esports Lilianya bisa diambil sih Sebenarnya Lilia ini bisa jadi pilihan untuk kedua tim ya Mengingat juga dari Onyx ID mereka belum punya magical damage lagi Magical damage nya belum ada Adalah salah satu damage dealer yang kacau balau Keliring wave nya cepat banget Lilia ini tentunya dibantu Kufra kita lihat aja nih Akankah mereka memilih mid lane Lilia Atau kayak tadi Pak Pulung bilang Ruby juga sangat-sangat bagus Lagi dan lagi melimitasi mobilitas dari Lancelot Oke masih cukup berpikir panjang Sepertinya dari Onyx ID Dan oh sepertinya langsung Wow Ruby yang diamankan Karena Benar bisa menjadi counter juga untuk Lancelotnya Apalagi dari Amon juga disini Mungkin bisa dicari untuk keberadaannya sendiri Dan Onyx Pitch Apakah mereka mau mengamankan Lilianya Ya Ambil Lilianya sih Ternyata Lilianya Pak Pulung Untuk team fight Udah lah Lilianya enak banget lah Dia di belakang Tapi Casper-Casper hantu kecil yang lucunya itu Yang sangat-sangat menggigit dan menjadikan Bisa dikeluarin terus-terusan loh Benar-benar Dan apalagi kita ngeliat dari komposisinya Onyx Pitch ya Ini bisa dibilang kayak Harusnya early mid nya Ini rotasi mereka jalan banget Lancelot, Rafaela Dengan movement speed tambahan juga Plus Lilianya dengan burst damage-nya Gohni Iya Lilianya Burst damage-nya udah cukup banget buat nahan early game-nya Dan Wow Ditambah seorang tamus disini buat head-to-head dengan Ruby Ini cukup menarik Kita liat aja nih Karena Kemungkinan besar Ruby-nya akan lumayan enak Laning face-nya terutama dimasuk mid game Hmm Oke Ini magical damage-nya mau apa nih Tahu-tahu keluar kajak aja puyeng kan gitu ya Kajak kah atau mereka mau ngambil magic damage? Lunox mungkin? Lunox juga masih ada Oh tapi ternyata Nathan 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 Oke Nathan mid Nathan nih udah Drian kemungkinan Drian kemungkinan besar Oh oh Sans Drian pake Beatrix Hmm Wow Wow Oke apakah ini Dua range di tengah ya udah nih Iya Dua mm Karena mereka bisa dibilang kayak oke Mereka ngeliat juga lancelot yang mungkin lebih ke arah Ia milih kan Jadi dia harus pake pengcurnya Dia harus pake Total Spantum Execution untuk ngejar ke arah ya Target yang dia miliki Atau yang dia mau Sementara ya Kalau misalnya memang dengan Yang kita liat barusan nih Untuk membagian hero nya Menurut aku ya Onyx ID harusnya mereka lebih unggul dengan range mereka Oke Dengan range dari Onyx ID bisa unggul Tapi early game nya Apakah mereka bisa mempertahankan itu Nah Karena kita tau early game dari Onyx PS Ini kacau ini Serem banget Serem nih Tamus juga Lilia Amut Tetapi yang harus diperhatikan itu posisinya dari Beatrix Baik lah Kalau begitu jadi buat teman-teman semua untuk memulai di hari ini Marilah kita ramaikan Hashtag Indopride di kolom komen Dan juga emot tepuk tangannya Ditongolin semua di kolom komen teman-teman Sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh pemain yang berlaga Di M3 World Championship 2021 Let's go pokoknya Let's go Dengan hashtag Indopride Hashtag Go Onyx Kita akan memasuki best of one series kali ini Baloisky lihat tuh damagenya Drian mengejar Kalau Baloisky apakah akan menjadi first blood Di sebelum satu menit pertama Namun tepertinya tidak Masih diberi kesempatan untuk mundur dan recall balik Hampir aja tuh Tipis Tipis pake banget Pak Pulung Tipis pake banget Oke Driannya di area mid juga Namun di atas sana Ada first blood yang terjadi dan cewek menjadi korbannya Oke Untuk beberapa kompetisi sebelumnya Kita udah mungkin jarang melihat ya Ada Lilia di Gorlain Tapi ada loh Oke Ini menarik sih Mungkin karena Ya mungkin karena bisa dibilang kayak lawannya adalah Pak Kito juga ya Dengan Lilia yang harus bisa dibilang dengan range ini tentunya lebih unggul Dan ada fun fact Apa itu? Derby Onyx menjadi pertarungan dua team dengan hero pool yang luas Onyx Nisun memiliki 58 unique hero Seperti yang tadi Gondi udah bilang di MPL Edition 8 Sedangkan Onyx Filipin memiliki 52 unique hero di MPL Edition 8 Jadi hanya berbeda 6 aja nih Pak Pulung Hanya berbeda 6 aja Namun sekarang dari Natanya masih melakukan farmingan dengan cukup baik juga Belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti Tapi Baloisky terus mencari informasi ke bagian depan Untuk bisa mengganggu bagaimana pattern farming yang akan dilakukan oleh Sans Iya sementara kita melihat ini Dari Onyx Filipin mereka coba untuk kasih pressure tentunya Dengan komposisi draft di early Onyx Filipin mereka lebih unggul Tapi Onyx Esports mereka hanya harus sedikit bersabar Berkasih space terlebih dahulu ke Sansnya Biar Sansnya bisa dapetin item Sampai setidaknya dia siap untuk teamfightnya Pak Pulung Oke untuk Hunter Strike aja di awal-awal Dengan item pertama dari Natang itu udah enak ya untuk melakukan teamfight ya Itu udah siap untuk ataupun membantu memberikan damage Namun coba lihat aja Ada damage yang masuk karena tumbuh Baloisky Yang begitu menyakitkan terror revenge yang muter-muter lompat ke bagian depan Tartalnya What? Malah diamatkan oleh Baloisky Pertemuan yang kembali menjadi bagian tengah Ada Gubhra yang menjadi korban untuk kali ini Tertinggal 2 poin kill sementara Oh tapi si W cewek masih mau lebih dan Hydrate masih bisa survive Tipis banget Masih ada kamu face juga dari seorang Hydrate ini Menunjukkan kalau dari team Onyx Philippine Mereka gak takut sebenarnya untuk 1v1 ya Dan kali ini cewek setelah gagal ngedapetin satu dia remit Dia langsung rotasi lagi balik ke area atas Oke Ini kalau ngeliat dari item nih Pak Pulung Belum ada yang jadi tentunya baru menit 2 menit pertama Tetapi kalau dari komposisi sedikit Front to backnya Onyx mereka harus berhasil Iya front to backnya harus berhasil Dan tadi barusan kita lihat Ada 2 invasi yang ibaratnya bisa dilakukan Ada 2 inisiat yang dilakukan oleh masing-masing jungler loh Holly Baptism tadi dikeluarkan walaupun gak memberikan sebuah efek apapun Namun kali ini Ada Nipiru passionnya connect dan berhasil mendapatkan 1 poin kill Atas Onyx PH hilang sudah Pak Loiski Iya karena bermain terlalu jauh juga Bisa dibilang terlalu jauh dari teman-temannya tadi Jadi tidak bisa ada yang membackup juga dari Onyx Philippine Sementara itu menjadi opening yang bagus Oh Tyre Red connect dari Peeboy Dan langsung hilang lagi Imon di area mid Pak Pulung Amonnya pun tidak bisa melakukan banyak hal lagi Setelah terjepit tadi dimentokin Karena dinding layaknya lukisan Mona Lisa Hanya diam terpaku namun di atas Kita lihat lagi Ada pergerakan antara cewek dan juga Lilia Yang belum berakhir dari tadi balo iskinya Di jagal pergerakannya Sun mengeluarkan entropi Lompat ke bagian depan Ada interveners tetap mempertahankan dari stack yang dia milikin Ingin mengamankan 1 monster jungler Yang harusnya itu menjadi milik pemain dari Onyx PH Iya sementara kalau kita lihat Dilihat headersnya sudah mulai datang Ki Boy bakal menjadi target pertama Dan bakal main teman instruksnya dari Kyrie Tiba Konek terkena stand dari sansnya Kali ini apakah bisa mesti mundur Masih bisa mundur tentunya Dan masih ada backup yang baik Dari cewek dan tidak berhasil Untuk di take down sansnya di area river Pak Pulung Dikit banget loh darah sansnya diuntungnya Dia masih bisa lapan Namun untuk kali ini Markinya memberanikan diri maju ke bagian depan Dan dia pun harus mengorbankan 1 plexus Untuk dia pergunakan agar bisa selamat Namun turtle Harusnya akan menjadi milik dari Onyx Di edge lagi karena tidak akan ada kontes Yang dilakukan oleh Onyx E-Sport Kufra Ki Boy udah melihat kehadiran dari Lenslot yang masuk ke dalam area jungler Dari pertahanannya Namun mereka pulang lagi Ada War Axe yang diambil oleh cewek Iya sementara di area bawah Dilariski bersama dengan Boots Masih ada maim sepertinya Meskipun kita ngeliat tadi Dilariskinya sempat Motong sampai area turret kedua Pak Pulung Dan masih bisa dijaga landingnya Dengan baik oleh Boots juga Jadi masih cukup ini ya Bisa dibilang aman di area bawahnya Tapi ini yang rusuh adalah Sebenarnya midnya Ki Boy mulai maju kali ini Karena ini fans yang gak konek Dan bahkan terkenalkan dari Ki Boynya Bahkan coba di pukul mundur Sans mencoba untuk mengusir Beberapa pemain dari area midnya kali ini Sementara Ki Boy Ini menurut aku ya Dari Onyx E-Sport juga Mereka sebenarnya Perlu memperhatikan sih Keagresifan yang dibawakan Sama Onyx Filipin Itu dia nih Ini dari beberapa menit Yang udah berjalan Dari 5 menit yang udah berjalan Bisa dibilang cukup berimbang 2-2 Namun dari objektifnya Kayaknya Onyx VH jauh lebih unggul nih ya Dan sekarang Akankah ada sebuah invas yang dilakukan Phantom Execution Dan belum lagi Sebuah pacar Lopat ke bagian depan Hampir aja bisa mendapatkan Karena saat bisa berpindah tepat Dengan begitu cepatnya Ada entropi yang langsung dia keluarkan Namun untuk kali ini Kairi Nyangko akan pergi ke arah mana Dikejar abis-abisan Dan mereka pun Langsung melepaskan pergerakan Dari Kairi Karena Kairi terlalu cepat Untuk mobilitas yang dia miliki Iya kita berkali-kali melihat Dimana Sebenarnya Ki Boy udah bagus Coba untuk masuk dengan Tyrant Revenge Namun memang selalu ada Backup yang baik Dari Onyx Filipin Tapi Kairi masih mau lebih Ki Boy masih punya Tyrant Re Masih bisa ditumbangkan oleh Kairi kali Tapi akan ada Yang dicari dari Onyx G-Sport kali ini Tapi ternyata mereka Tidak bisa mendapatkan Yang malah Kairi Yang mendapatkan double kill Si cewek mencoba Untuk lari Tapi ternyata Meskipun dengan flicker Tidak bisa menyelamatkan dirinya Dari cewek Pak Pulung Waduh 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 Tiga kill Berhasil didapatkan Lancelot ini Pastinya akan menambah Tabungannya dengan cukup Banyak nih Egon ya Iya sini momentum Yang mereka harus Pergunakan Onyx PH Barusan aja triple kill Pak Pulung Iya loh Dan Lancelotnya lagi Yang triple kill ini Menandakan apa Mereka udah siap banget Makanin Next Turtle Dan mereka pasti Mau teamfight lagi Ini yang kita sebutkan Tadi dari awal Early gamenya Onyx harus bisa Onyx Esports harus bisa Menahan early gamenya ini Untuk bisa membawa Sampai ke light game Dimana mereka Punya dua marksman loh Mereka punya ruby juga Yang nanti semakin lama Juga akan semakin Susah untuk ditumbangkan Begitu juga dengan Tamus pastinya Sampai untuk sekarang Mac Fender Ternyata langsung berhasil Mendapatkan Balo Eski Ada satu lagi Super position Namun Untuk Tartle nya berhasil Lantunya diamankan Ditembelkan Intervenor Soal ada lagi pergerakan Dari Sans yang mundur Ke bagian belakang Ada purple pub Di dalam tubuhnya Sidanya ini masih bisa Membantu dirinya Untuk mengurangi Dari penggunaan mana Yang dia milikin Cewek Masih ada di bagian atas Sana Bootsnya ada di bawah Namun di tengah Keyboy bertemu dengan Balo Eski Tyron revenge nya Tyron red nya Langsung koning ke bagian depan Ada Oli Baptista Langsung dikeluarkan Beginilah jalan pertempuran Kembali pecah di bagian depan Bootsnya Tertinggal di bagian belakang Untungnya dia masih punya flicker Dia lompat ke bagian belakang Belida Ada satu pun pemain Yang tumbang Sejauh ini Wow Ini kita ngeliat kali ini Onyx Filipin Setelah mereka dapetin Momentum triple kill Mereka kasih pressure Terus-terusan Ke arah Onyx Esports Dan menurut aku Onyx tuh harus sabar aja sih Kasih space dulu Sampai Beatrix Dan giganatannya Masih bisa joint Tapi kali ini Di area bawah Boots mencoba untuk menarik Dengan nama fight Tapi terlalu tanky juga Dari seorang tamu Slarski Masih bisa survive Masih aman sejauh ini Lewat fight Yang barusan terjadi Belum ada Korban yang jatuh Belum ada lagi Objekting yang berhasil Diamankan Sementara itu Kairi bagian tengah Hei Ada sniper Ditembakin Tapi tidak mengenai Kara siapapun Ada keyboy yang siap Bersembunyi Lompat dengan Tyrant revenge nya Namun Sejauh ini Masih ditahan terlebih dahulu Karena mereka Seperti akan mengamankan Tamus di bagian bawah Ada pergerakan Coba kita lihat Minimap nya Nathan yang mulai bergerak Ada Patrick nya Tyrant revenge juga Walaupun belum langsung Bisa mengenai Kara tamu Tapi tamu Masih bisa bertahan Sejauhnya saja Time of end Dan ditambah lagi Entropy Belum lagi ada Dibiru potion Begitu banyak ultimate Yang langsung dikeluarkan Guna untuk bisa Mendapatkan Kara tamu Seorang diri Iya dan bahkan Mereka mendapatkan Satu turut Objeknya di area bawah CW bakal coba Untuk nahan Di area metropi dahulu Dan akan Kairi Masih bisa menumbangkan Sun sekali ini Keyboy bakal coba Untuk menahan mundur Boots juga bakalan Langsung mundur aja Setelah kehilangan Sun di area river nya Tapi Kairi Ternyata masih mau lebih Kali ini Drian Yang akan menjadi Target kedua Dan bahkan Dari Ony Philippine Mereka gak mau Paksain divide nya CW bakal coba untuk nahan Kali ini Krok asplai Terkena karena Serang hatred Tapi Kairi Masih bisa Berdiri tegap Dan bahkan Dari seorang Baloy ski Dan juga hatred Tidak tumbang Di area Sungainya Papus Itu Patrick Barusan sniper nya Boleh-boleh Damage nya ya Itu senapan Pemburu rusak Dibawa ke land of dawn Sekalian nembak Peluruhnya segede apa Itu pak Gede Sakit banget ya Sakit banget Ini Perlahan demi pasti Gon Ony Philippine Mereka udah mulai Dapatin momentum balik Pelan-pelan Tetapi untuk saat ini Lihat Onyik PH Masih mengang Secara teret Juga Onyik PH Masih menang pelan-pelan Onyik Esports Memang masih menahan Tetapi mereka harus Berhati-hati Karena lihat Rafael lainnya Bener-bener dimana-mana Dan lima asis Dari enam total kill point Kontribusi Rafael ini Sangat-sangat annoying Mengerikan sih Apa yang dilakukan oleh Baloy ski Dari tadi ya Dia mencari informasi Dia nge-trigger juga Dia memberikan Sebuah pelindungan Kepada rekan-rekannya Tapi Lord Yang pertama Udah nongol Udah dicolek Bootsnya Siap maju ke bagian depan Akankah dia memaksakan Sebuah pergerakan Memang pendeknya Belum dikuang Namun sejauh ini Memang pendeknya Udah berhasil menaik Karena satu orang Namun di bagian belakang Sana saja Dia mengeluarkan lagi Ada satu di biru posisi Yang akan dituarkan juga Oleh Ria Namun sekarang Pertempuran yang masih Terlalu terjadi Ada Ria Siang langsung mengejar juga Karena cewek-cewek Tertinggal sejauh Tapi cewek yang masih Terlaluan Derskija Masih sangat-sangat kuat Dari sisi durabilitas Yang dia miliki Dia pun selamat Namun cewek Di saat dia ingin pulang Ada sebuah pergerakan Pencegahan Yang dilakukan Namun di bagian terlaluan Memang pendeknya Langsung konek juga Ke arah Marky Enggak memuji ke arah Mada Ada pertempuran Yang tersari Tapi Untuk putihnya Berhasil Timakan Sayang sekali Wow Dia kena efek slow Kena bersama jari guni Jadi yang membuat Boots tadinya Udah bagus banget Dia memang pendeknya Nari ke arah turut Namun sayang sekali Masih bisa survive Dari seorang Marky Kalau kita lihat Nge-replay Ini dari Samsung Galaxy A52G Ini bisa dibilang Memang sebenarnya Cewek udah bagus banget Dia numangin rafailannya Tapi masalahnya Marky disini terlalu sakit Lihat slow banget tuh Terkena Hatrednya di belakang Pre-hit Betar Pre-hit di belakang Aimennya Pak Pulung Ini Dari Onyx Esports Juga harus jauh Lebih berhati-hati lagi Lewat team fight Barusan yang terjadi Kita udah tahu Bagaimana kekuatan dilakukan Tapi yang membandednya Udah langsung kena Dan konek juga Karena Pak Loiski Hanya saja Tidak ada follow up damage Masih begitu bebasnya Namun sekarang Ada Holy Baptista Di bagian atas sana Bootsnya langsung Diamankan Begitu aja Boots Langsung hilang Tidak begitu cepat Tapi shutdown pun Berhasil dilakukan Amon yang berbegikan Ramana Kau pun berhasil Diamankan Juga Onyx Esports Ada Casper Casper yang lucu Dikeluarkan di depan sana Monster-monster kecil Yang lucu itu Itulah lucu Terima kasih Selamat cepat Dia berhasil Selamat Kairinya Memancing di depan Memancing keributan Memancing keributan Pak Pulung Berdiri di sana dia Tapi Kiboy Udah punya Atenasil sekarang Ini lebih respect Ke arah magical damage Dari Marky Benar Marky nya juga Dari tadi ya Benar-benar ya Kamu ya Dia di bagian belakang Damagenya itu loh Iya Tapi meskipun Kiboy udah punya Atenasil Marky ini pertanyaannya Udah punya item jahat loh Kalau dilihat tadi ya Udah ada Udah terkumpul Item item jahat Makanya Ruby aja gak gerak loh tadi Ruby juga dari Lifestealnya Kita tahu Lifesteal dari Ruby Itu kenceng Cuma di saat tadi Melawan dengan Si Apa ya Marky Marky itu sendiri Menggunakan lili Kayaknya Kelar gitu Pak Bersedemesnya itu loh Sakit parah Oke Mungkin harus agak sedikit Bersabar dulu ya Tarik ulur lagi Riset lagi dari Onyx Esports Masih ada kesempatan tentunya Meskipun dari Networknya ini cukup jauh ya Gon ya 6.000 Hampir 7.000 7.000 Hampir 8.000 Bahkan ini Onyx Esports Mereka harus pilih fight gitu Gak bisa asal war Iya betul Cari opening yang pas Nah ini dia nih Akankah mereka melakukan fight lagi Di area dari Purple buff yang dimiliki oleh Onyx Esports Namun sejauh ini sepertinya Ada Tyrant Revenge Yang udah di chat sebagai Belakang akan ke-2 Lompatin ke depan Tidak Ternyata Mereka pun dari Onyx PS Tahu Mereka unggul Tapi mereka juga sangat wise sekali Mereka bijaksana sekali Tidak mau asal-asalan Membuka war Apalagi di area sempit Seperti itu Akan menjadi target yang Sangat-sangat nikmat Untuk Ruby Untuk Tyrant Revenge Untuk Tyrant Revenge Itu bisa connect Semuanya loh Sudah ada Battle of Despair Di tangan Kyrie Kali ini Dan Rian juga Sampai bikin Ke arah Apa yang hasil Tadi ya Mereka udah saling-saling Respek aja nih Udah Dengan item-item yang Dikeluarkan Dengan damage Yang udah dirasakan Kita lihat aja Lordnya udah mulai Dicolek-colek lagi Baloisky menjadi Baris ke-2 Untuk area pertanian Yang akan diciptakan oleh Onyx PS Sama Baloisky Terus memberikan gangguan Dan Lordnya berhasil Didapatkan juga oleh Onyx PS Dengan begitu cepatnya Mereka mengamankan Lord tersebut Lord di menin 14 Udah di enhance Lordnya Memiliki atribut Yang jauh lebih kuat lagi Benar dan menin yang ke-14 Sekali nih Lordnya Sudah mulai Berjalan ke area atas Tentunya Indybiter turret Di area atas Dari tim Onyx Esports Ini jadi target utama Dari Onyx Philippine Menurut aku Sebenarnya Gak boleh termasuk Maksain team fight dulu Dari Onyx Esports Kalau bisa mereka Tumbangin dulu Lordnya di area atas Dan reset lagi nantinya Karena dibawa ke Late game Seharusnya Onyx Esports Dengan 2 marksman Yang tadi Pak Pupung udah bilang Jadi harusnya punya Apa ya Punya momentum Untuk balikin keadaan Tapi kita lihat Kamuflase dari Hatred Sudah mulai muncul Lagi kali ini Di area depannya Dilarcy Sudah mulai bersiap Dengan Baloisky juga Pak Pupung Oke 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 Lordnya udah ngangkat Kaki depannya Nabrakin langsung Namun untuk kali ini Sudah ada sedikit SP yang tersedia Dari satu Impi tertarutnya Cewek Memberanikan diri Maju ke bagian depan Ada Drian juga Memberikan basic damage-nya Namun Baloisky Tetap akan langsung Memberikan sebuah gangguan Namun cewek mundur lagi Tidak bisa memaksakan keadaan Ada Keyboy juga Tairan revenge-nya Gak konek Karena siapapun Sans entropi yang dikeluarkan Ada satu lagi Interference Namun Belum ada satu player pun Yang berhasil diamankan Dari Onyx PS Namun sisi baiknya adalah Onyx Esports Tidak kehilangan Di pita-tara Dan mereka pun Masih punya area defensif Yang bisa dipertahankan Iya Seperti yang aku bilang Tumbangin Lordnya Reset lagi Dan coba cari momentum lagi Dari Onyx Esports Dan ini memang ya Yang cukup mengesalkan Ada Baloisky-nya Zoning-nya sih gila-gilaan Kacau ini Baloisky ini Sebenarnya Menit 15-16 Ini adalah area bermain Dari Onyx harusnya ya Menahan badan Iya Baloisky kasih informasi Iya tetapi Defense dari Onyx Esports Tadi Lord yang udah dienhance Juga cukup baik Papulung Gak ada inubator yang pecah Dan juga gak ada korban Kita lihat aja nih Onyx PS Kembali riset Dan Onyx Esports Mereka berusaha Untuk mencari Celah Untuk membalikan Pertandingan ini Oke kita lihat aja Udah masuk ke menit 16 Semakin late Akan semakin terkumpul Juga item dari 2 Maxman yang dimiliki Oleh Onyx Esports Harusnya ini akan menjadi Sebuah kekuatan Atau ketumpuan balik Yang akan bisa dilakukan Oleh Onyx Esports Tapi Baloisky Di dalam merumputan Akankah Oke dan ini dia Mereka Bertemu dengan ketidak sengaja Namun dipisahkan Oleh damage Yang menyakitkan Dan juga Keyboy Udah ada lagi Sebuah lompatan Ke bagian depan Ada Baloisky Yang memberikan Tidakkan balasan Namun mereka Saling menatap Dari kejauhan Saja Wow Harus dipisahkan oleh Keadaan Tapi cewek Di area depan Langsung tumpah Begitu saja Keyboy Masih dengan Taran Rage Kena tiga Tapi gak ada Follow up yang begitu Baik dari Onyx Esports Tapi sedoknya Sans masih bisa Untuk memberikan Damage kali ini Kairi Maju ke area depan Kali ini Dan bahkan Dari Onyx Esports Mereka harus Reset lagi Harus nungguin Cewek terlebih dahulu Untuk respon Dalam waktu 25 detik Atau Ini bakal bahaya Untuk Onyx Esports Karena mereka udah Kehilangan inhibitor Di area atas Kepung Aduh Lima lawan empat Apabila Onyx Esports Melakukan invasi sekarang Ini pastinya akan menjadi kerugian Tapi sepertinya Masih belum nih Cimomo Kayaknya Lancelotnya masih di belakang Masih jauh nih Masih disiplin Masih disiplin tentunya Dan kayaknya Lord kedua nih Gona yang bakal jadi Target Onyx Philippine Itu dia Sebenernya Lord ketiga Sorry Iya Lord ketiga Nah ini kalau kita Ngintipin item nih Pak Pulung Dan juga Cimomo Sebenernya Adrian juga udah cukup Udah ada extra penetration Dari Malefic Roar DHS juga udah BOD juga udah Tentunya respect item Athena Sebenernya mereka udah siap Untuk yang namanya Melakukan turnaround Tinggal dapet momentumnya Sementara kalau Dronik PH Mereka juga sangat-sangat Udah full item Junglernya Lihat hatrednya Satu item lagi Udah ada Winter Truncheon Mereka juga sebenernya Dari item udah lebih dari siap Untuk secure Lord ketiganya Dan Rose Gold Meteor Yang dimiliki oleh Sun pun Akhirnya udah jadi ya Penuh sudah itemnya dari Sun Kita lihat aja bagaimana nanti Kegunaan dari seluruh item ini Yang udah digabungkan Yang udah dipadu-padankan Akan seperti apa hasilnya Cuman Radian Armor pun Sekarang menjadi milik Dari Dlarzky Walaupun Sebenernya Radian Armor Untuk emang Apa ya Menampung ataupun menerima Dan juga menahan Damage yang dikeluarkan oleh Nathan Sebenernya gak 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 begitu Tapi ternyata Tapi setidaknya Itu masih tetap bisa Mempertahankannya sekarang Ada konsel yang langsung dikeluarkan Kemana ke arah pergi Tapi ternyata Ketahuan Digagalkan lagi Ceweknya Memberanikan diri Maju ke bagi depan Oli Baptisa udah dikeluarkan juga Setidaknya cewek kali ini Berhasil untuk men-trigger Ada satu ultimate yang keluar Dari Rafaela Baloski sendirian Sementara beberapa main Dari Onyx Filipina Mereka udah mulai Melakukan inisiasi karya Lordnya Bakal coba dicolek terlebih dahulu Diriset lagi Lordnya kali ini Dan sepertinya dari Onyx Filipina Juga mereka Cukup disiplin Mereka harus berhati-hati banget Apalagi Jangan sampai Ini salah satu pemainnya Bahwa keculik dan Hal yang sama Dari Onyx Esports juga sih Menurut aku Tebel banget Lihat tuh Baloski buset deh Ketahan Tapi super position Tadi sekalinya masuk juga DMS-nya udah mulai berasa Again and again Baloski Sooran diri Bersama dengan Satu pergerakan dari Tamus Mereka berhasil untuk Mempertahankan Dan juga membuat parimeter Tapi boot sepertinya Akan sedikit lolos Untuk bisa maju ke bagian depan Sans-nya Siap untuk mengamankan Tapi Lord untuk kali ini Ke reset Masih bisa Mereka untuk set up Ulang strategi Mundur lagi semua ini Iya Ini kalau ngeliat dari ekonomi ya Onyx PH berasa Seperti ekonominya sama Papulun dan Cimomo Mereka bener-bener juga Nggak mau ngasal buka war Nggak bisa ngasal Buka war juga Jadi ini sebuah apa ya Kedisiplinan Dan juga mereka berarti Nggak mau gambling Mereka nggak mau gambling Mereka mau semuanya Assured Mereka masih respect banget sih Sama damage dari Onyx PH sendiri Karena mereka tahu Onyx PH bukanlah Musuh yang kaleng-kaleng Di sini Sementara Dolorski Dengan Inverno-nya Yang mulai dibuka dan bakar Lihat Terus banget Dxp dari seorang boot Kali ini masih mau lebih Tapi Lord-nya bakal coba Untuk dicicil oleh Onyx Philippine Kipoy Kena 3 dari Tanya Reci Bahkan header-nya pun tumbang Tapi Lord-nya kali ini Bahkan menjadi Jadap kali coba Jalan-jalan ke Bekasi Pengen Lord malah dicuri Dan bener aja Onyx E-Sport berhasil Mengamalkan Lord tersebut Lewat Drian Tadi yang begitu baik Penampilannya Dan sekarang Mereka punya kesempatan Dan bisa menumbangkan Langsung ke Onyx PH Ada Wave Minion Yang siap hadir Untuk memberikan bantuan Hanya ada Marky Seorang diri sejauh ini Udah masuk menit 20 Pastinya respon akan Sama lama sekali Blackstone selanjutnya Kulangan Hanya ada di Biru Pojen Shutdown Udah ada lagi Wai Ada tercinta Ini dia kepedangan Untuk Onyx E-Sport Yeay Wow Wow Onyx E-Sport Hanya dengan satu momentum saja Mereka balikin keadaannya Mereka sabar Mereka dapetin momentumnya Dan boom Boom Langsung wipe out Dibalikin straight push to the base Onyx Derby Kayak ini Pak Pulungan Dan juga Cimomo Inu Terima kasih